Untuk perawatan disini setidaknya kita bagi menjadi 3 usia Yang pertama usia anak-anak itu baru menetas sampai sekitar 2-3 bulan Lalu yang kedua itu usia remaja sampai dewasa Sekitar 3 bulan sampai 7 bulan Terus usia dewasa itu yang produk itu usia setidaknya pejantan kita pakai produk ya usia 8 bulan lah Itu sampai tua kayak gitu Sampai kita maksimal untuk menggunakannya sebagai indukan Yang paling rumit sebenarnya adalah usia anak-anak ya Karena dia kan baru netas ya Otomatis banyak adaptasi mulai dari dalam telur Nanti dia berubah atau berganti alam kayak gitu ya Nah ini butuh pengkondisian banyak hal yang pertama mulai dari makan minum Lalu pencahayaan ini sangat penting Yang ketiga kebersihan dan yang keempat itu suhu ya Suhu ruangan kayak gitu Nah Yang pertama ini mulai dari netas Kalau disini penetasan itu di mesin ya Jadi kita pakai mesin penetas Karena agar kita bisa efektif produksi indukannya kayak gitu Kalau kita kepingin cepat ya bisa Kalau kepingin lambat ya tinggal tidak menetaskannya gitu Karena disini kadang-kadang kita tidak menetaskan juga kayak gitu Tidak pasti semua indukan kita tetaskan Dulu ya ketika masih belum banyak ayam sama atau asel itu menyebar Kita hampir semuanya ditetaskan Tapi karena sekarang sudah mulai persaingan kualitas itu Ya dalam tanda kutip ya Pada dasarnya kita semakin banyak Sebaran ayam kita harus lebih lagi memperhatikan kualitas Jadi misalkan kadang-kadang ada indukan yang Kita nilai untuk sekarang sudah kurang begitu bagus Nanti anak-anaknya maka kita jual Dan kalau dia bertelur tidak kita tetaskan Atau kalau misalkan Mohon maaf ini bukan maksud apa-apa Hanya katanya dengan kepuasan pribadi saja Kadang-kadang pacak dan piangnya itu Kurang cukup waktunya kayak gitu Sama-sama muda misalkan Itu juga sudah mulai untuk tidak kita tetaskan Nanti kajiannya mungkin itu teman-teman di sesi yang lain kayak gitu Nah itu mulai dari netes Itu kita sudah pisah dari mesin Kemudian ke box berlampu kuning itu ya Biar hangat Nah kita kasih pakan biasa Kita kasih pakan pur babi itu Kemudian Tapi model pakan kita tidak seperti beberapa teman yang lain ya Kan yang lain itu ada yang model selalu tersedia pakannya Kalau kita tidak pagi kita kasih pakan secukupnya sampai dia kenyang Kita sisakan tidak banyak Kira-kira nanti sampai siang sudah habis lah kayak gitu Sehingga sekitar jam 1, jam 2, jam 3 itu sudah lapar lagi dia Nanti jam 4 kita kasih makan lagi Nah kemudian malamnya kita kasih makan lagi Sampai dia kenyang dan tidak kita kasih sisa kayak gitu Ini demi untuk menjaga apa nafsu makannya biar dia tidak bosan makan kayak gitu Minumnya kita bersihkan ya Pokoknya kalau sudah separoh wadah minum standar itu ya Kalau sudah separoh itu kita ganti Nah kalau masih full nanti sampai separoh kita biarkan dulu Kalau separoh biasanya dia sudah agak kotor Itu kita ganti Atau kalau misalkan kotor ini harus kita buang yang di bagian merah wadah minum itu Kayak gitu Terus alas juga kita buat untuk Bagaimana agar kotoran itu tidak Tidak mengotori kaki dan tubuhnya dia kalau dia duduk Jadi kita kasih streaming Kalau tidak streaming ya model yang bawahnya Apa ini namanya Bambu-bambu yang sekiranya kotorannya itu bisa jatuh ke bawah Dan bawahnya kita kasih wadah tai sehingga kotorannya mudah kita bersihkan Nah untuk anak-anak baru netas Sampai usia sekitar sebulan lah Sebulan setengah paling lama Sebulan itu sudah cukup gede Itu masih menurut kami disini itu masih bisa untuk sinarnya itu tidak harus pakai sinar matahari Tapi sinar cahaya lampu kuning itu Itu sudah cukup untuk dia hangat Dan kebutuhan hangatnya dari pencahayaan itu cukup Tapi nanti kalau sudah sebulan Atau sebulan setengah Maksimal sebulan setengah itu Sudah kita taruh di Apa ya Pok yang tidak berlampu Dan kita sudah harus Jemur setiap jam Sembilan jam sepuluh itu Sekitar satu sampai dua jam Ya meskipun disini model kandang disini Tidak langsung kena sinar matahari Tetapi atasnya itu dipakai atap Apa namanya Atap yang pakai tembus cahaya itu ya Yang dari atom itu Atau kalau dari kaca Kalau genteng ya Yang jelas matahari bisa kena Ya meskipun Tidak langsung tetapi Bisa Sampai di Anak-anak ayam itu Kemudian untuk Ayam-ayam Mulai beranjak remaja ya Itu kita pakai Mulai por basah itu Anak ayam musia Satu setengah bulan Sampai dua bulan Itu kadang-kadang Satu setengah bulan masih kering ya Kadang-kadang juga sudah basah Tapi rata-rata sih dua bulan Dua bulan itu sudah mulai Kita kasih por basah Tapi basahnya tidak basah banget Sekedar basah saja Ya karena Apa ya Mereka makanya sudah mulai banyak Sudah mulai rakus Terus kayak gitu Terus kalau dia kering itu Dengan pola yang Makan habis kayak gitu Itu nanti Kasian ya Di tenggorokannya itu Dia terlalu susah menelan Karena kering Ini menurut kami sendiri sih ya Maksudnya Teman-teman tidak harus sama Seperti itu Jadi kita kasih Usia dua bulan ke atas itu Pakan yang basah Teman-teman sebagian Pakai kering ya Itu tidak apa-apa Mungkin beda pola saja Kalau polanya dikasih Terus ada terus Pakan tersedia Itu pakai kering Tidak apa-apa Karena dia makannya Otomatis Seperlunya mereka Seperlunya ayam-ayam itu Kayak gitu Tapi kalau dia model yang Sekali makan habis Sisa sedikit Nah itu Menurut kami itu Harus yang agak basah Biar mudah ditelan Karena dia Pasti Kemungkinan besar ya Dia lebih Apa Lebih Banyak Lebih apa ya Lebih dokoh Kalau istilahnya sini Lebih lahap Kayak gitu ya Nah itu Ini harus lebih rajin Kita jemur lagi Tempatnya kering Pengalaman disini Kalau ada kandang Yang sekiranya kurang cahaya Terus dia lembab Kelembabannya tinggi Itu dia mudah Sakit Mudah sakit Apalagi airnya itu Gampang tumpah Jadi tambah lagi lembabnya Nah maka dari itu Teman-teman harus bisa Menyetting Kandang pembesaran ini Pog pembesaran itu Dengan kondisi yang kering Kering Lalu Apa namanya ya Bersih Kering dan bersih Terus mereka itu Dijemur Setiap hari Minimal-minimalnya Setengah jam Kayak gitu ya Menurut kami Yang paling bagus itu Sesuai info-info Yang kami terima di Dunia Peternakan itu Jam Sembilan Sampai sepuluhan Itu bagus Bisa setengah sembilan Sampai jam sebelas Juga bisa Sudah bagus itu Nah itu Sampai nanti usia Sekitar Tiga bulan sih Tiga bulan kami baru bisa Melepas diumbaran Karena kalau dua bulan Kita lepas Sering lepas itu Kadang-kadang masih Mudah sakit Kadang-kadang Nah jadi Tiga bulan Mulai kita lepas diumbaran Di sini kita siapkan Beberapa kamar untuk Anak-anak ayam Yang usia tiga bulan Itu untuk dilepas Pagi sampai siang dulu Pertamanya separuh hari Dimasukkan lagi Sampai adaptasi Beberapa minggu Kita lepas Ful pagi sampai sore Nah itu tetap Dijaga kebersihannya Dan kekeringannya Jangan sampai lembab Terlalu tinggi lembabnya Oh iya Soal pakan Soal pakan Untuk usia tiga bulan Ke atas Untuk di sini Kita tetap pakai Pur Pur babi sih Masih ya Yang proteinnya Bagus tinggi Kita campur dengan Daun-daunan Ya khususnya Kalau di sini Seringnya adalah Pakai daun papaya Atau daun Bayam Di sini yang banyak Di sekitar kandang itu Papaya dan Papaya dan Bayam Tapi teman-teman bisa pakai Daun yang lain ya Mungkin kelor Atau katu Itu bagus juga Nah itu sebenarnya Kalau di usia tiga bulan Ke atas ini Kita campur dengan Dedak atau katul Itu sudah bagus sih Menurut pengalaman kami Sudah bagus Yang penting kadar Purnya itu Separuh lah Paling sedikit Separuh ke atas Kayak gitu Syukur-syukur teman-teman Bisa menggunakan Pur 511 Atau pur yang Apa Kandungan proteinnya Sudah berkurang Dan kandungan kalsiumnya Bertambah Nah ini biasanya Bagus untuk Membentukkan tulang Ya sembari mereka ini Dilepaskan di kandang umbaran Kayak gitu Nanti Kalau disini Usia Lima bulan Lima bulan itu Kita nanti Sudah campur Dengan Beras merah Pur Pur 511 Atau 594 Itu untuk dewasa Itu Dicampur dengan Beras merah Nah ini berlaku Untuk sampai Usia Dewasa Dan produksi Untuk yang sudah Produksi Kita Tambah sekitar 30% Itu pakai Dedak Dedak Pur sama Beras merah Sama sayuran Kayak gitu Untuk minumnya Semuanya Yang penting itu Bersih Setiap hari Atau dua hari Sekali Kalau pakai wadah itu Ya diganti Atau tiga hari Kalau yang wadahnya gede Bersih Dan Steril Seperti itu Kemudian Yang terakhir Berkaitan dengan Materi-materi Yang sudah Sudah Atau sedang Berproduksi Itu Kita Full umbar Ya Kecuali mereka Yang ganti bulu Itu kita Bok Biasanya Sesekali kita Umbar Biar otot kakinya Itu gak Kram Kayak gitu Nah itu Untuk pakan Sudah tadi Berikutnya Adalah Kaitannya Mungkin Dengan Perlakuan Ketika nelur Ya Disini kan Memang kita Banyak Cangkang telur Itu ya Nah itu Biasa kita berikan Cangkang telur Mereka Yang netas itu Kita Agak haluskan sedikit Kita remas-remas Kita kasihkan ke Indok-indok yang bertelur Nah ini sangat bagus sekali Untuk Kualitas Cangkang telur Ya Tapi kalau kebanyakan Bisa jadi Malah terlalu tebal Atau Sukandobel Dua telur Jadi satu Jadi Proporsionalnya itu Satu ekor Sekitar Sepertiga Cangkang telur Setiap hari Kalau disini Ya Mungkin ini Mohon maaf ini Kurang ilmiah Mungkin ya Cuma Saya Saya Berdasarkan pengalaman itu Kalau dikasih satu utuh itu Seringnya itu jadi gede telurnya Dua kuning telur Jadi satu Atau terlalu tebal Jadi cukup sekitar Sepertiga Cangkang telur Untuk satu indok Setiap hari Atau dua hari sekali Nah Kemudian untuk Kualitas Telurnya sendiri Disini Biasa pakai Suplemen-suplemen Untuk pejantan Maupun betina Ya tetapi Tidak banyak sih Proporsional saja Ya mereknya Apa saja yang teman-teman Suka lah Suplemen Yang untuk meningkatkan Hormon produksi itu Ya Lalu Yang Yang Apa itu namanya Yang mengandung Nutrisi Nutrisi yang cocok Untuk produksi Dan seterusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!